Pendekar Guntur Jilid 39. Ia berdiri di samping Tio Bukie, dan mendengar penjelasan Bukie mengenai perahu itu, yang dinaiki oleh orang tua yang memiliki tenaga yang sangat kuat sekali, karena dia sekali mendayung bisa menyebabkan perahunya itu meluncur sejauh delapan tombak lebih. Dengan demikian telah membuat Kuang Tan berkata, dilihat demikian, tentunya kalau memang kapal kita dihadang bajak laut atau sejenis lainnya, kita menghadapi orang-orang yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Karena itu kau cu, pergilah kau cu beristirahat, biarlah aku yang mengadakan penjagaan. Bukie mengangguk saja, ia pun telah turun ke ruang dalam kapal untuk menemui Tio Beng dan beristirahat. Kuang Tan berdiri seorang diri di geladak kapal mengawasi jauh ke depan, kelautan bebas, yang sejauh metu memandang cuma air laut dan garis batas langit dengan permukaan laut yang saling bertemu. Apapun tidak ada yang dilihatnya. Cuma gelombang laut yang keras dan sering mengombang ambingkan kapal itu jadi miring ke kanan dan miring ke kiri. Dengan begitu pula, Kuang Tan harus sering mengimbangi dirinya, agar ia tidak terguling oleh goncangan itu. Kapal itu meluncur dengan cepat, karena semua anak kapal telah mendayung dengan sekuat tenaga mereka dan bersemangat sekali mereka tahu. Begitu mereka tiba di tempat tujuan, dengan waktu yang tidak lebih dari sebulan, mereka akan menerima pembayaran dua kali lipat dari biasanya. Kuang Tan masih terus berdiri di geladak kapal sampai menjelang sore hari. Udara di situ mulai dingin, tapi Kuang Tan tetap mengadakan penjagaan di situ. Sedangkan pada waktu itu di kejauhan, tampak lagi sebuah perahu kecil yang pesat seperti juga tengah terbang, meluncur mendatangi. Kuang Tan membuka matanya lebar untuk mengawasi perahu itu. Dilihatnya, orang yang tengah mendayung adalah seorang wanita cantik berusia antara 40 tahun. Wanita itu mengenakan baju merah, dengan sebatang pedang tersoran di punggungnya, rambutnya disanggul dua walaupun ia telah berusia 40 tahun, namun. Ia dapat mendayung dengan kuat sekali, perahu-nya seperti juga terbang, tidak menyentuh air laut. Dengan begitu menandakan bahwa wanita ini memang memiliki kekuatan tenaga dalam yang dasyat sekali, biarpun ia seorang wanita, malah usianya pun telah mulai meningkat tua, pohya memiliki kekuatan yang sangat dasyat. Perahu-nya segera telah tiba semakin dekat dengan kapal, malah perahu yang diterjang gelombang air laut akibat bergeraknya kapal besar itu, seakan tidak berpengaruh apa-apa, dan telah membuat perahu itu menerjang gelombang dan meluncur terus dengan pesat sekali. Waktu melewati kapal besar itu, wanita cantik itu mendengus nyaring, sehingga terdengar oleh kuang Tan. Tapi perahu itu terus juga meluncur pergi dan sebentar kemudian telah lenyap dari pandangan matu kuang Tan. Kuang Tan bermaksud hendak masuk ke dalam ruangan bawah kapal, untuk melaporkan kepada bukia apa yang dilihatnya, akan tetapi di waktu itu ia melihat perahu wanita tua itu telah meluncur mendatangi lagi dengan sama cepatnya seperti tadi. Waktu melewati kapal rombongan bukia, wanita itu telah menoleh memandang dengan disertai oleh tertawa dinginnya. Tapi sama sekali wanita setengah bayi itu tidak memperlambat mendayung perahunya, karena terus juga ia mendayung dengan cepat sekali, perahunya itu telah melesat sangat ringan dan kemudian lenyap dari pandangan matu kuang Tan. Segera juga kuang Tan melompat berlari masuk ke ruang dalam, ia telah memberitahukan kepada bukia apa yang terjadi. Bukia terdiam sejenak, sampai akhirnya ia mengangguk. Kita harus siap sedia, karena pasti hari ini akan terjadi sesuatu, katanya. Kuang Tan telah kembali ke geladak, karena ia bermaksud untuk mengawasi ke sekitar tempat yang dilalui kapal mereka, untuk melihat adakah rombongan kapal lain yang akan menghadang kapal mereka. Dengan adanya dua perahu dari orang tua dan si wanita setengah bayi itu yang silih bergantian datang untuk melewati kapal mereka, dapat diduga tentunya ada serombongan orang yang tengah mengincar mereka. Kuang Tan memiliki kepandayan tinggi, tapi jika untuk bertempur di atas permukaan laut, ia jeri juga, karena ia kurang begitu pandai berenang. Walaupun bagaimana tingginya kepandayanya, namun jika sampai ia tercebur ke dalam laut, berarti ia akan menghadapi bahaya yang tidak kecil. Karena itu Kuang Tan diam-diam telah berpikir keras, untuk mencari jalan pemecahannya, agar kelak jika memang ada serombongan musuh yang menghadang mereka, ia bisa untuk mempertahankan kedudukannya di atas kapal ini, tanpa perlu harus tercebur ke dalam laut. Sedang Kuang Tan berdiam diri begitu, mendadak sekali, dari arah depan telah mendatangi setitik hitam, yang semakin lama jadi semakin dekat dan membesar. Dan akhirnya terlihat, itulah sebuah kapal yang berukuran besar. Di puncak tiang kapal itu, tampak berkibar sehelai bendera yang bergerak-gerak tertiup angin. Setelah kapal itu datang lebih dekat, Kuang Tan akhirnya bisa melihat lebih jelas lagi, gambar di bendera itu melambangkan seekor harimau yang besar tengah menerkam. Semakin lama kapal itu semakin mendekati dan tampak beberapa orang bertubuh tinggi besar berdiri di ujung geladak kapal dengan tangan masing membawa senjata tajam. Kuang Tan telah memberitahukan kepada Buk Ye dan yang lainnya perihal munculnya kapal besar tersebut. Segera juga Buk Ye dan yang lainnya naik ke geladak, mereka pun heran, menduga-duga, entah rombongan perkumpulan mana dengan bendera harimau seperti itu di kapalnya. Tentunya rombongan bajak laut yang menguasai sekitar perairan tersebut. Setelah kapal besar itu datang semakin dekat, tampak salah seorang di antara mereka yang memiliki tubuh tinggi besar telah berkata dengan nyaring, kami dari Hautian, harimau langit, ingin bicara. Kapal rombongan Buk Ye pun telah berhenti dan kedua kapal besar itu saling berhadapan. Silahkan kata Buk Ye sambil merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Apa yang hendak dikatakan oleh Heng Tai, aku Tio Buk Ye dari Bengkau akan menerimanya dengan baik. Mendengar bahwa yang ada di hadapannya adalah Tio Buk Ye, muka orang itu tidak memperlihatkan perasaan terkejut atau heran, malah ia memperdengarkan suara. Tertawa dingin seperti juga ia memandang ringan kepada Buk Ye dan yang lainnya. Ya, kami telah tahu bahwa kalian dari Bengkau. Dan kami pun telah mengetahui rombongan di atas kapal itu adalah orang-orang Bengkau yang dipimpin langsung oleh Tio Buk Ye. Karenanya, kami merasa perlu untuk menemuinya dan menyampaikan sesuatu pesan. Silahkan menyahuti Buk Ye, sedangkan hatinya jadi heran dan bertanya, dari mana mereka mengetahui bahwa mereka dari Bengkau dan rupanya memang mereka ini mengandung maksud yang tidak baik terhadap rombongannya. Katakanlah apa yang ingin kalian sampaikan. Orang bertubuh tinggi besar itu telah berkata, kami dari Hau Kian Pang dengan ini meminta agar Tio Buk Ye dari Bengkau dapat mengerti dan segera meninggalkan daerah perairan ini, janganlah berlayar terus dan harap meninggalkan perairan ini secepatnya. Tio Buk Ye memandang tajam kepada orang itu, barulah ia berkata, lautan ini adalah laut bukan milik seseorang, dan siapa saja boleh memakai jalan air ini dengan bebas. Mengapa kuncu dilarang melalui jalan air di daerah ini tanda seru? Mendengar perkataan tersebut, orang bertubuh tinggi besar tersebut segera juga berkata, hem, jika memang demikian halnya kau ingin bersikeras melawan perintah kami dan bersikeras hendak meneruskan pelayaran ini? Buk Ye mengangguk. Ya, menyahuti Buk Ye, memang kami ingin meneruskan pelayaran ini. Muka orang bertubuh tinggi besar itu berubah tampak menyeramkan. Tio Buk Ye, di daratan Tionggoan kau boleh mengagulkan dirimu. Tapi di sini, kau jangan membawa sikap seperti itu, karena engkau akan menyesal. Mendengar perkataan orang tersebut, Buk Ye membawa sikap tenang, katanya sabar, kami hendak menuju ke sebuah tempat, dan kami memang harus melewati laut ini, karena itu maafkan, tidak dapat kami memenuhi permintaan kalian. Setelah berkata begitu Buk Ye menoleh kepada Kuang Tan, perintahnya, beritahukan awak kapal untuk segera melanjutkan perjalanan. Muka orang yang tubuhnya tinggi besar tersebut segera berubah katanya, hem, jika memang demikian halnya baiklah. Kalau memang kalian tidak mau mematuhi perintah kami, baiklah setelah berkata begitu, orang bertubuh tinggi besar itu memberikan isyarat. Segera juga seorang laki tua, yang usianya 60 tahun, dialah yang tadi memergunakan perahu kecil pertama kali melewatkan kapal Buk Ye, telah menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke tengah udara. Waktu tubuhnya tengah melayang di tengah udara, tangannya bergerak, ia melempar sepotong kayu, dan telah menyebabkan kayu itu melayang di tengah udara. Tubuhnya meluncur turun dan kakinya menjejak kayu tersebut maka tubuhnya seketika melambung lagi ke tengah udara, cepat sekali melayang tiba di kapal Buk Ye. Jarak antara kapal orang Hau Tianpang dengan kapal rombongan Buk Ye terpisah 8 atau 9 tombak, memang jarak perahu itu tidak bisa dicapai dengan sekali lompat. Namun dengan caranya yang sangat cerdik itu, dengan memergunakan sepotong kayu dan sebagai jembatan ia telah melompat untuk kedua kalinya, ia hinggap di kapal Buk Ye tanpa kurang suatu apapun juga. Aku Hame Tiong Lian ingin sekali mencoba kehebatan Tio Kau Chu yang sangat terkenal menggegerukan rimba persilatan kata orang tua itu sambil memperlihatkan sikap mengejek. Buk Ye mengawasi orang tua itu, yang mengaku bernama Hame Tiong Lian, ia segera bilang dengan suara yang tawar, antara Beng Kau dengan pihak Hau Tianpang tidak tertanam sedikitpun permusuhan dan pihak kami belum pernah bentrok dengan pihak kalian. Mengapa kalian bermaksud untuk mencari urusan dengan kami? Sambil bertanya seperti itu, tampak Buk Ye mengawasi dengan sorot metah yang sangat tajam sekali. Hame Tiong Lian tertawa dingin. Kami hendak mencari urusan dengan Tio Kau Chu. Kan tetapi sudah menjadi peraturan kami, bahwa siapa saja yang hendak memakai jalan laut ini, ia harus dapat memperoleh izin dari kami. Maka karena kalian tidak berusaha menghubungi kami, kami telah datang untuk memberitahukan kepada kalian, agar tidak memakai jalan laut ini dan segera kembali, namun kalian bersikeras hendak meneruskan perjalanan ini. Dengan demikian, terpaksa kami harus melaksanakan peraturan kami, yaitu ingin melihat berapa tinggi kepandayan Tio Kau Chu. Dan membarengi dengan perkataannya itu, segera juga Hame Tiong Lian memperlihatkan sikap bersiap-siap. Jie Lian Chu jadi tidak sabar. Baiklah, aku Jie Lian Chu yang ingin main-main dengan kau, Hame To Ako katanya dengan suara yang sabar, malah Jie Lian Chu telah melompat ke hadapan Hame Tiong Lian. Bukye tidak berusaha mencegah, sedangkan yang lainnya telah melompat ke pinggir. Segera juga Hame Tiong Lian memperhatikan Jie Lian Chu tajam sekali, Ia pun bilang, Hame, baiklah, jika memang demikian halnya, rupanya memang benar apa yang tersiar di dalam rimba persilatan, Butong Pei memang bermaksud mengadakan pemberontakan kepada kerajaan yang sah, karena dari itu sekarang beruntung sekali aku bisa bertemu dengan seorang tokoh sakti Butong Pei. Maka inilah kesempatan yang kuharapkan sejak dulu belum pernah terkabul. Kini adanya Jie Tai Hiap, berarti aku memiliki kesempatan untuk berurusan dengan salah seorang tokoh Butong Pei. Silahkan. Sambil berkata begitu ia telah memperlihatkan sikap menantang agar Jie Lian Chu membuka serangan. Jie Lian Chu memperhatikan Hame Tiong Lian beberapa saat, dilihatnya bahwa terang Sihem tersebut tentunya merupakan seorang yang memiliki kepandaian tidak rendah. Segera juga Jie Lian Chu mengerahkan tenaga sinkangnya. Setelah ia dipersilahkan oleh lawannya membuka serangan, tanpa sungkan lagi ia pun segera menjejakan kedua kakinya, tubuhnya dengan ringan menerjang kepada lawannya, dia pun telah menghantam dengan tangan kirinya, disusul dengan tangan kanannya. Apa yang dilakukannya merupakan serangan yang kuat sekali dan bisa mematikan kalau saja mengenai sasarannya dengan telak dan tepat seperti yang diinginkan Jie Lian Chu. Hal ini dilakukan Jie Lian Chu sebab dilihatnya bahwa Hame Tiong Lian pertama memang bukan seorang yang memiliki kepandaian rendah, kampaknya memang lihai, juga jiwanya tampak kurang begitu baik. Karena dari itu, Jie Lian Chu begitu turun tangan, ia telah menyerangnya tidak tanggung-tanggung, selain mempergunakan tenaga yang hebat, ia pun telah menghantam dengan jurus yang lihai sekali dari pintu perguruannya. Terlebih lagi Jie Lian Chu sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pei yang menggantikan Tio Sam Hong, kepandainya pun tidak perlu diragukan lagi. Bu Kie melihat Jie Lian Chu menyerang sehebat itu, segera bersiap juga mengawasi kawan Hame Tiong Lian, karena justru Bu Kie menduga, kalau sampai Hame Tiong Lian terdesak oleh Jie Lian Chu, tentu kawannya itu akan menyerbu ke kapalnya buat membantui dan menolongi Hame Tiong Lian. Di kala itu terlihat, bahwa orang bertubuh tinggi besar, di kepala kapal itu tengah mengawasi dengan metu yang terbuka lebar. Menurut pengamatan Bu Kie, bahwa orang itulah yang memiliki kepandain tertinggi. Kuang Tan pun bersiap, karena ia mengetahui, pertempuran terbuka tentunya tidak bisa untuk menghindarkan karena tampaknya pihak dari Hau Tianpang memang sengaja mencari urusan dengan mereka. Ini dapat dibuktikannya karena pihak Hau Tianpang sebelumnya pun telah mengetahui bahwa mereka merupakan rombongan dari Bengkau, bahkan telah mengetahui bahwa yang memimpin rombongan itu langsung adalah Tio Bu Kie. Tentunya orang Hau Tianpang ini bekerja sama dengan segolongan manusia yang hendak menggagalkan misi yang dipimpin Bu Kie. Malah dasar dugaan Bu Kie, bahwa yang menjadi penyebab dan semua ini pasti Cugoan Chiang. Bukankah tadipun orang bertubuh tinggi besar itu, yang rupanya menjadi pimpinan dari orang Hau Tianpang yang ada di situ mengatakan bahwa Jialian Chu adalah orang Butong Pei yang hendak memberontak terhadap kerajaan? Dengan berkata begitu saja telah bisa ditarik kesimpulan justeru orang-orang Hau Tianpang seperti juga bekerja buat kerajaan, buat Cugoan Chiang. Pertempuran antara Jialian Chu dan Hem Tiong Lian berlangsung dengan cepat dan sangat seru. Mereka telah mengeluarkan kepandaian masing. Hem Tiong Lian juga tidak menerima saja setiap serangan Jialian Chu. Setiap kali ia mengelakkan diri, tentu dia membarenginya dengan cepat sekali membalas menyerang. Setiap serangan yang dilakukan oleh Hem Tiong Lian pun bukannya serangan sembarangan, tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan jurus yang dipergunakan Jialian Chu. Melihat kerajaan menyerang yang dilakukan oleh lawannya, Jialian Chu bersikap semakin hati-hati. Sedangkan waktu itu bukannya dan yang lainnya juga telah memperoleh kenyataan bahwa Hem Tiong Lian bukanlah orang yang bisa dipandang remeh, karena kepandainya memang sangat tinggi. Dikala itu, Jialian Chu mengeluarkan beberapa macam kepandainya andalannya karena ia hendak merubuhkan Hem Tiong Lian lebih cepat. Menurut pendapatnya, semakin cepat ia menurunkan tangan merubuhkan Hem Tiong Lian, tentu semakin baik, karena ia akan segera dapat untuk menyimpan tenaga menghadapi musuh berikutnya. Tapi Hem Tiong Lian memang seorang laki-laki tua yang berkepandain tinggi, ia pun tidak mau memberikan kesempatan kepada Jialia O Chu untuk menersaknya. Beberapa kali malah ia yang membalas menyerang kepada Jialian Chu. Jialian Chu berpikir di dalam hatinya. Hem, kulihat dari ilmu silat yang dipergunakannya, tampaknya ia seorang yang memiliki kepandain yang tidak bisa diremahkan, dan harus segera kutundukan. Sambil berkata begitu, segera juga Jialian Chu mengempos semangatnya, ia telah menyerang semakin hebat. Untuk sementara itu Hem Tiong Lian terdesak juga empat kali beruntun dia harus mengelakkan diri dari serangan yang dilakukan oleh lawannya. Di antara berkesiuran angin serangan yang kuat dari Jialian Chu, tampak Hem Tiong Lian telah menggerakkan tangan kanannya, ia telah mencabut keluar pedangnya. Pedangnya itu memancarkan sinar yang berkilauan, dan juga tampaknya bukan sebatang pedang biasa, melainkan sebatang pedang mustika yang sangat tajam sekali. Karena itu segera juga Jialian Chu pun mencabut keluar pedangnya. Sekarang mereka bertempur bukan hanya mempergunakan tangan kosong, melainkan telah mempergunakan pedang masing yang berkelebat-kelebat dengan santar sekali. Sinar pedang itu bergulung dengan dasyat, sehingga jika memang mengenai sasarannya, tentu tidak ada ampunya lagi, kematianlah menjadi bagiannya. Dalam keadaan seperti itu terlihat betapa Jialian Chu mempergunakan ilmu silat Butong Tiam Hoat yang sangat lihai, yang memiliki penyerangan dan jurus memelah diri yang sangat kuat sekali, membuat Hem Tiong Lian mulai terdesak. Hem Tiong Lian sendiri diam berpikir di dalam hatinya, ia berpikir, hem, dilihat demikian memang tampaknya orang Butong Pei tidak boleh dipandang remeh walaupun dia penasaran, juga diam-diam-diam merasa kagum. Di kala itu terlihat Bu Kye dan Jago yang lainnya telah bersiap-siap, karena memang mereka bermaksud untuk segera turun tangan jika saja kawan dari Hem Tiong Lian menyerbu ke kapal mereka. Orang bertubuh tinggi besar, yang tampaknya menjadi pemimpin Hem Tiong Lian, memang telah memandang dengan sinar metu yang sangat tajam. Beberapa orang Hau Kian Pang telah bersiap untuk menerjang juga, tapi dilarang dan dicegah oleh orang bertubuh tinggi besar itu, karena memang dia belum lagi yakin bahwa Hem Tiong Lian akan rubuh di tangan Jialian Chu. Pertempuran yang tengah berlangsung antara Jialian Chu dengan Hem Tiong Lian terlihat bertambah seru juga, pedang mereka telah menyambar dengan cepat bergulung sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Sedangkan Bu Kia diam memuji akan kepandayan Hem Tiong Lian, karena biarpun Jialian Chu telah mengeluarkan kepandayan sangat tinggi, tapi ia masih bisa memberikan perlawanan dengan gigih. Segera Bu Kia berbisik kepada Tio Beng. Lihatlah, tampaknya orang Hau Kian Pang bukan orang-orang yang lemah, mereka umumnya terdiri dari orang-orang yang memiliki kepandayan yang tinggi. Orang bertubuh tinggi besar, yang menjadi pemimpin dari Hem Tiong Lian, tampaknya memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi, Tio Beng mengangguk. Ya, tampaknya kita menghadapi lawan yang tidak ringan katanya kita harus waspada. Kuang Tan sendiri telah berbisik kepada Bian Lu, Lo Chiam Pua, tampaknya mereka merupakan orangnya Chu Goan Chiang yang hendak menggagalkan perjalanan kita. Bian Lu cuma mengiakan, tapi ia tengah memperhatikan dengan sikap yang sangat serius sekali, ia memperhatikan jalan pertempuran antara Jial Lian Chu dengan Hem Tiong Lian. Pertempuran itu berlangsung sangat cepat sekali, telah lewat 50 jurus. Orang bertubuh tinggi besar di pihak lawan ketika melihat telah sekian lama Hem Tiong Lian tidak berhasil mendesak Jial Lian Chu, malah semakin lama tampaknya ia yang terdesak oleh setiap serangan Jial Lian Chu segera juga berseru nyaring. Hem Tiong Lian, kau mundurlah. Hem Tiong Lian di saat itu memang tengah terdesak karenanya tanpa berpikir panjang lagi segera mengiakan. Dia memutar pedangnya, sehingga sinar pedangnya itu bergulung-gulung sangat cepat sekali, dan mempergunakan kesempatan itu ia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat ke belakang. Jial Lian Chu tidak mau melepaskannya, sambil melompat menyusul segera ia menikamkan pedangnya pada dada lawannya. Tikaman yang dilakukannya begitu cepat, walaupun Hem Tiong Lian memutar pedangnya, tidak urung dia kena tergores oleh mata pedang Jial Lian Chu, sehingga bajunya di dekat pun tak telah robek dan darah pun segera mengucur cukup deras. Malah Hem Tiong Lian telah melompat ke belakang dengan wajah yang berubah. Di saat itu orang bertubuh tinggi besar tanpa membuang waktu lagi telah menjejakan kakinya, tubuhnya melompat ke kapal Bukie, diikuti oleh kawan-kawannya. Hem, bagus. Rupanya memang Bengkau pun masih hendak mengembangkan sayap di dalam daerah kekuasaan hautian pangkata orang bertubuh tinggi besar itu dengan suara yang bengis. Bukie merangkapkan serasang tangannya, katanya, Bengkau sama sekali tidak bermaksud mencari urusan dengan perkumpulan kalian, tapi kami pun tidak ingin menarik diri dari perjalanan kami. Jika memang kalian bermaksud untuk mengadakan perdamaian, itulah yang kami harapkan, karena selanjutnya antara Bengkau dengan hautian pang akan terjalin hubungan yang ngerat. Kami memiliki urusan penting, kami ingin pergi ke Persia karena itu, tidak dapat kami melayani kalian. Tapi orang bertubuh tinggi besar itu tertawa dingin, katanya, memang tidak salah apa yang dikatakan orang-orang dalam rimba persilatan selama ini, bahwa Bengkau memang terlalu angkuh dan terlalu angkat dada. Justru hari ini kami dari hautian pang, telah melihatnya betapapun, juga Bengkau harus dibuka matanya, tidak sembarangan orang dapat memandang remeh terhadap hautian pang. Aku Kuatin Chu ingin sekali mencoba-coba kepandayan Tio Kau Chu yang terkenal sangat hebat. Bukie mengawasi Kuatin Chu, orang bertubuh tinggi besar itu, pikirnya, jika memang mereka tidak digertak dan diperlihatkan sesuatu yang mengejutkan, tentu mereka tidak akan mau sudah, biarlah, aku akan memperlihatkan sesuatu. Setelah berkata begitu, dengan suara yang tawar Bukie bilang, baiklah. Jika memang demikian, aku bersedia melayanimu. Nah Kua Sye Heng, silahkan kau maju, dalam tiga jurus aku akan dapat merubuhkan dirimu. Muka Kuatin Chu berubah merah padam, ia merasakan betapa Bukie memandang terlalu rendah padanya lewat katanya itu. Dalam tiga jurus ia akan dirubuhkan? Bukankah itu merupakan suatu hal yang benar sangat memurkakannya? Karenanya, segera juga ia berkata, baik, jika memang dalam tiga jurus kau bisa merubuhkan diriku, aku tidak akan ruwel dan membiarkan kalian melanjutkan perjalanan kalian. Bengis sekali waktu Kua Tin Chu berkata begitu, bahkan ia pun telah berkata lebih jauh, jika memang tidak berhasil dalam tiga jurus kau merubuhkan diriku, hem HMM, hem, di waktu itu kalian harus menyerahkan diri. Untuk kami membawa kalian menghadap pada pangcu kami. Girang Bukie mendengar perkataan orang Shikwa tersebut, itulah yang memang diharapkannya ia mengangguk. Bagus itulah perjanjian yang kita buat. Dan kami kira, tentunya orang-orang Hau Tianpang tidak akan bersikap pengecut dengan menarik kata-katanya kembali kelat. Kua Tin Chu mengangguk sengit. Aku mengatakan hitam tetap hitam. Tidak mungkin aku menarik pulang kata-kataku katanya dengan berang. Bukie bersiap-siap, ia pun bilang, mari kita mulai. Kua Tin Chu tidak membuang-buang waktu lagi, segera juga sepasang tangannya telah bergerak menghantam. Kepandayan yang dimiliki Kua Tin Chu memang jauh lebih hebat dan lebih tinggi dibandingkan dengan kepandayan Hem Tiong Lian, maka di waktu ia membuka serangan, tenaga serangannya itu hebat bukan main. Hem Tiong Lian yang pundaknya telah terluka, bermaksud hendak menyerbu, tapi telah dilarang oleh Kua Tin Chu, yang memberikan isyarat agar ia tidak melakukan sesuatu sehingga ia jadi berdiam diri saja. Bukie juga melihat bahwa kepandayan Kua Tin Chu bukan kepandayan semelarangan dia tidak bisa memandang remeh. Dia telah mengawasi sekian lamanya, barulah ketika tenaga pukulan lawannya sudah mendekati, dia menangkisnya. Buk tangan mereka saling bentur, dan tenaga yang dipergunakan oleh Bukie adalah tenaga yang lunak. Sehingga pukulan dari Kua Tin Chu yang sangat kuat itu, seperti melesak kehilangan tenaga menyanggahnya, membuat Kua Tin Chu kaget tidak terkira. Kera yang dilakukan oleh Bukie adalah penyaluran tenaga dalam dari orang yang telah memiliki sinkang sangat sempurna, karena jika memang Bukie tidak memiliki sinkang yang sempurna, tidak nantinya ia bisa memergunakan tenaga lunak untuk memunahkan tenaga serangan Kua Tin Chu yang demikian hebat. Di waktu itu, cepat sekali pertempuran yang tengah berlangsung telah menjadi berubah pula, karena Kua Tin Chu tidak membuang waktu lagi, segera juga ia membarangi dengan serangannya yang tidak kalah hebatnya, disertai dengan seruannya, jurus kedua. Bukie tersenyum. Memang ini jurus kedua dan jika jurus ini tidak bisa dihadapinya dan merubuhkan Kua Tin Chu, sehingga orang itu menyerang satu kali lagi, berarti telah sampai pada jurus ketiga, dengan begitu akan membuatnya jadi berada di pihak yang kalah tapi ia yakin, dalam tiga jurus ia akan dapat merubuhkan Kua Tin Chu. Demikianlah, segera terlihat tubuh Kua Tin Chu yang luncur datang kepadanya, telah menyambar begitu hebat, dan Bukie sama sekali tidak mempergunakan tenaga lunak, melainkan dia telah mempergunakan kekerasan. Buk tenaga dalam mereka telah saling bentur. Demikian kuatnya, sehingga tenaga itu telah menimbulkan getaran yang hebat, membuat kapal di mana mereka berada seperti juga tergoncang. Sedangkan Kua Tin Chu sendiri kaget tidak terkira, semula ia menyangka Bukie akan menangkis dengan mempergunakan tenaga lunaknya seperti tadi buat. Menghadapi serangannya. Siapa tahu kini justru Bukie menangkis dengan pukulan yang kuat juga, sehingga keras ditawan dengan keras. Kua Tin Chu tidak membuang waktu, membarangi kaki kanannya menendang kuat sekali ke arah lambung Bukie, diiringi oleh bentakannya, serangan ketiga. Bukie girang, inilah yang diharapkannya. Dengan sebatangan kanannya bergerak, kecepatan bergerak tangannya secepat angin, sehingga sulit diikuti oleh pandangan macu biasa. Dan hebat kesudahannya, tubuh Kua Tin Chu tiba rubuh terpental di lantai gelada kapal itu, lemah dan tidak bertenaga lagi, dengan mengeluh dia pun tidak bisa segera bangun. Kua Tin Chu telah tertotok dan tidak sanggup bergerak, ia rubuh di saat jurus ketiga tengah berlangsung, Bukie yang telah memperoleh kemenangan. Bukie cepat-cepat memberi hormat kepada Kua Tin Chu, maaf, maaf katanya. Kawan-kawan Kua Tin Chu bermaksud untuk menyerbu guna melakukan penyerangan, namun mereka tidak jadi, karena Kua Tin Chu segera berseru dengan suara nyaring, hentikan. Semua kawan Kua Tin Chu berhenti untuk menyerbu, dan Kua Tin Chu telah berkata, Kalian gotong aku. Dua orang anak buahnya segera menggotong Kua Tin Chu untuk kembali ke kapal mereka, waktu itu Kua Tin Chu telah bilang, Terima kasih atas petunjuk Tio Kau Chu dan waktu berkata begitu, matanya memancarkan sinar yang sangat tajam, seakan juga ia menaruh dendam dan penasaran. Yang membuat Kua Tin Chu jadi penasaran dan dendam, karena ia heran dan tidak mengerti, mengapa dalam tiga jurus ia telah bisa dirubuhkan oleh Bukie. Padahal kepandaian Kua Tin Chu bukan sembarangan, cukup tinggi, dengan begitu, telah membuatnya sungguh tidak habis mengerti akan kehebatan Bukie. Di hatinya juga dia berpikir, hem, cerita mengenai kelihayannya memang tidak dusta, tidak kosong, dia memang sangat hebat. Dan Kua Tin Chu tadi mencegah anak buahnya menyerbu kepada Bukie, karena ia menyadari, jika memang anak buahnya mengeroyok Bukie, mereka hanya mencari penyakit saja. Bukie akan dapat merubuhkan mereka. Karenanya ia mencegah, jadi sebenarnya ia mencegah bukan disebabkan dia memegang janjinya. Begitulah, dia telah kembali ke kapalnya. Dan kapal dari Hau Tian Pang telah berlayar menjauh. Bukie menghela nafas. Tampaknya urusan tidak sampai di sini saja, katanya, dan tentu akan ada ekor. Jie Lian Chu dan yang lainnya mengangguk. Mulai sekarang kita harus lebih hati-hati begitu, kata Bukie. Rupanya Chu Goan Chiang memang telah memperalat banyak sekali perkumpulan di kalangan Jalan Hitam, untuk membendung kepergian kita ke Persia. Semua orang mengiakan, Kuang Tan telah berkata, jika memang kita berhasil tiba di Persia, tentu semua urusan akan menjadi terang karenanya, walaupun bagaimana kita harus berusaha untuk mencapai Persia. Yang lainnya mengangguk sedangkan Bukie menghela nafas. Untuk mencapai Persia sesungguhnya tidak begitu sukar, tapi yang pasti kita akan menghadapi rintangan yang tidak sedikit. Berarti kita akan menghadapi rintangan dari orang yang telah dipengaruhi oleh Chu Goan Chiang. Begitulah, kapal Bukie telah berlayar terus. Tapi mereka pun selalu berwaspada. Sebuah kapal laut berukuran sangat besar tampak mengarungi lautan yang luas dan ganas dengan ombaknya yang bergulung besar. Waktu itu, kapal yang berukuran besar itu tampak melaju dengan cepat, karena seperti tengah mengejar waktu. Kapal itu dicat warna merah, dengan tiang layarnya yang terdiri dari tiga bagian, berwarna coklat tua dan hitam. Layar kapal itu berwarna hijau, dengan di tengah layar utama terdapat sebuah gambar yang besar, gambar seekor harimau yang tengah menerkam, sangat indah sekali lukisan harimau itu. Di pinggir geledak tampak berdiri tiga orang. Seorang laki tua berusia 60 tahun lebih, tubuhnya masih tegap dan hebat, juga tampak seorang wanita berusia 40 tahun lebih, di samping kanannya berdiri laki berusia 45 tahun. Mereka bertiga sejak tadi berdiam diri saja, mengawasi air laut yang dilanda oleh melajunya kapal tersebut. Waktu itu, orang tua itu menghela nafas. Baru kemudian dia melirik kepada laki berusia 40 tahun lebih, tanyanya dengan suara yang tidak begitu keras, dan suaranya juga terbawa oleh siliran angin laut. Kuatocu, sesungguhnya, kepandayan apakah yang diandakan Tio Bukie tanda seru? Menyesal sekali aku tidak mengetahuinya, Pangcu menyahuti orang berusia 40 tahun lebih itu, yang tidak lain dari Kuatin Chu. Hem berseru wanita itu, walaupun ia memiliki kepandayan yang bagaimana tinggi sekalipun, tidak nantinya ia bisa menghadapi kepandayan Pangcu. Terlihat orang tua itu, yang ternyata adalah Pangcu dari Haukian Pang telah tersenyum tawar. Ya, walaupun ia memiliki sepasang sayap, jangan harap ia bisa melewati lautan ini untuk meneruskan perjalanannya, ia harus ditawan dan akan kita persembahkan kepada Chu Goan Chiang. Setelah berkata begitu, orang tua itu, Pangcu dari Haukian Pang, menghela nafas lagi. Dia adalah Pangcu yang ke-9 sejak didirikan Haukian Pang. Tapi justru pada Pangcu tingkat ke-9 ini, yang bernama Tang Bu Chiu, merupakan sukses yang luar biasa ia mengangkat Haukian Pang ke tingkat yang disegani orang rimba persilatan. Pangcu generasi ke-9 ini selain memiliki kepandayan yang sangat tinggi, juga memang ia sangat cerdik dan licin sekali, karenanya ia telah berhasil untuk mengangkat Haukian Pang ke tingkat yang disegani orang rimba persilatan. Walaupun secara resmi memang Haukian Pang bukanlah pasukan bajak laut, tapi perkumpulan itu mirip dengan bajak laut, karena mereka biasanya selalu menghadang kapal dagang, yang dirampok mereka dengan mudah, dan isi kapal itu mereka kuras, orangnya mereka tawan atau binasakan. Dengan demikian, memang Haukian Pang merupakan perkumpulan yang ditakuti oleh orang yang biasa menempuh perjalanan laut. Banyak jago-jago rimba persilatan yang bermaksud untuk menumpas Haukian Pang, tapi mereka umumnya merupakan orang yang mengantarkan jiwa secara sia, karena mereka bisa pergi untuk mencari perkumpulan Haukian Pang, akan tetapi mereka selalu tidak memiliki kesempatan dapat kembali lagi dan mereka pun umumnya tidak dibiarkan buat hidup terus. Demikianlah, telah membuat orang Kang Ou, banyak yang menduga, sejauh itu perkumpulan apakah Haukian Pang, dan yang menjadi Pang Cunya sesungguhnya manusia macam apa. Banyak orang dari aliran putih bermaksud untuk mengadakan pencarian, dan menumpas Haukian Pang yang menimbulkan banyak sekali kesusahan buat para pedagang yang mengambil jalan laut. Tapi tidak kurang banyaknya juga orang dari aliran hitam mencari Haukian Pang, untuk menggabungkan diri dan menjadi anggota Haukian Pang. Dengan demikian, telah membuat Haukian Pang menjadi perkumpulan yang semakin kuat dan anggotanya semakin banyak, di samping cukup banyak orang rimba persilatan dari aliran putih yang memusuhinya. Sekarang justru Haukian Pang telah dihubungi oleh pihak kerajaan, malah Cugoan Chiang sendiri yang telah mengirim firman kepada Haukian Pang, agar menangkap atau membunuh Tio Bukie dan kawannya, jika memang Haukian Pang sanggup melaksanakan tugas itu, Cugoan Chiang akan memberikan sejumlah hadiah yang sangat banyak. Juga berjanji pasukan kerajaan selanjutnya tidak akan memusuhi Haukian Pang, tidak akan berusaha menumpasnya, karena itu, Haukian Pang mati-matian berusaha untuk melaksanakan perintah yang diberikan Cugoan Chiang, karena semua itu membawa kebaikan buat Haukian Pang. Jika saja perintah dari Kaisar Cugoan Chiang berhasil dilaksanakan, niscaya selanjutnya Haukian Pang akan memiliki pengaruh yang sangat besar di perairan laut itu. Terlebih lagi memang ada janji dari Cugoan Chiang, bahwa Kaisar itu tidak akan memusuhi pihak Haukian Pang kalau saja pihak Haukian Pang berhasil untuk menangkap Bukie dan kawan-kawannya ini. Demikianlah, Haukian Pang telah mengirim orang-orangnya, di bawah pimpinan Kua Tin Chu, tapi siapa tahu Kua Tin Chu yang memiliki kepandayan tinggi, dalam tiga jurus telah dirubuhkan Bukie, membuat Pang Chu Haukian Pang tersebut jadi berpikir dua kali, karena segera juga ia menyadari bahwa tentunya Bukie benar memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Tang Bukie Chu sesungguhnya merupakan seorang berkepandayan tinggi dan jarang sekali ia langsung turun tangan sendiri terhadap urusan-urusan Haukian Pang, karena memang di dalam Haukian Pang terdapat banyak sekali orangnya yang tangguh dan memiliki kepandayan tinggi. Namun menghadapi musuh yang tangguh seperti Bukie, telah membuat dia terpaksa harus melaksanakan tugasnya itu sendiri, karena ia memang harus dapat menunaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, agar Chu Goan Chiang pun dapat menunaikan janjinya, di mana sebagai hadiahnya buat Haukian Pang. Maka dia telah memutuskan, walaupun bagaimana dia memang harus mengerahkan seluruh kemampuan orang Haukian Pang untuk menangkap atau membinasakan Bukie dan kawan-kawannya itu. Dia yang telah memimpin pasukan Haukian Pang. Di sebelah depan dari kapal besar yang dipakai oleh Pang Chu Haukian Pang tersebut berlayar puluhan kapal layar lainnya, yang semuanya berisi ratusan orang Haukian Pang yang rata memiliki kepandayan tinggi. Haukian Pang kali ini benar telah mengeluarkan sebagian terbesar dari orangnya yang tangguh. Kuatin Chu waktu itu juga telah melaporkan bahwa Bukie benar memiliki kepandayan yang tinggi, dia sendiri tidak mengerti mengapa dalam tiga jurus Bukie berhasil merubuhkannya sedangkan dia merasakan bahwa kepandayannya tidaklah rendah dan ia akan dapat menghadapi Bukie paling sedikitnya puluhan jurus. Siapa sangka justeru dalam tiga jurus dia telah dirubuhkan, malah tubuhnya telah terkulai rebah dengan tidak berdaya untuk membendung kekuatan Bukie, malah ia pun sudah tidak bisa memungkiri lagi janjinya, karena ia khawatir kalau kawannya nanti terluka di tangan Bukie dan yang lainnya. Mereka berjumlah tidak banyak, hanya beberapa orang saja, Pang Chu melapor kuatin Chu lagi, jika memang mereka dikepung rapat, biarpun mereka memiliki kepandayan tinggi, tentu mereka dapat kita rubuhkan. Sedangkan anak buah kapal layar itu hanya terdiri dari gentong nasi yang tidak punya guna, mereka hanya memiliki tenaga yang kuat, tapi tidak mengerti ilmu silat. Pang Chu Hao Tian Pang tersebut, Tang Bu Chiu, telah mengangguk perlahan. Katanya, Ya, kita akan melaksanakan rencana kita itu. Kapal itu berlayar cepat sekali. Cukup jauh terpisah dari kapal Pang Chu Hao Tian Pang tersebut, tampak belasan kapal yang berlayar dengan pesat. Yang melihat kapal tersebut pertama kali adalah Kuang Tan, yang segera melaporkannya kepada Bukie. Mereka melihat betapa banyaknya kapal Hao Tian Pang yang tengah mendatangi. Bukie mengeluh juga. Tampaknya kita menghadapi ancaman yang tidak kecil. Tanda seru katanya. Yang lainnya tidak mengatakan apa, mereka hanya mengawasi saja kapal-kapal yang tengah berlayar dengan cepatnya. Tiba-tiba mereka merasakan kapal mereka tergoncang, disusul oleh beberapa orang anak kapal yang berseru-seru, celaka kapal kita telah dilobangi orang, air sudah masuk deras sekali. Tampak anak buah kapal yang dipakai Bukie telah berlari-lari ke atas geladak dengan muka yang pucat. Bukie dan yang lainnya segera berlari ke ruang bawah untuk melihat apa yang terjadi. Benar saja, air yang menerobos masuk ke dalam ruangan kapal itu sudah setinggi semata kaki. Rupanya ada beberapa orang anak Hau Tianpang yang menyelam di dalam laut dan telah membuar kapal Bukie, sehingga berlobang dan air masuk deras sekali. Karena itu, bahaya yang dihadapi oleh pihak Bukie tidak kecil, kalau sampai kapal itu karam, berarti mereka akan memperoleh bahaya yang tidak ringan. Terlebih lagi Kuang Tan yang memang tidak pandai berenang, membuatnya jadi bingung juga. Siapkan perahu penolong perintah Bukie. Segera juga dua buah perahu penolong telah diturunkan, untuk siap dipergunakan jika memang keadaan sudah mendesak sekali. Beberapa orang anak buah kapal diperintahkan untuk mencari lobang yang menyebabkan air memancur masuk. Tapi mereka tidak berdaya untuk menutupi lobang itu, karena terlalu besar dan air pun mengalir deras sekali. Sedangkan anak buah Hau Tianpang yang rupanya tengah memburbagian lainnya dari kapal itu, terus juga bekerja. Air telah meluap naik sampai seperot kaki, Bukie dan Tio Beng saling pandang, akhirnya mereka saling mengangguk. Keduanya segera berlari ke buritan dan mereka pun telah melompat terjun ke dalam laut. Semua orang hanya mengawasi, mereka dapat menduga apa yang akan dilakukan Bukie dan istrinya. Benar saja, tidak lama kemudian tampak warna merah mewarnai air laut itu. Rupanya Bukie dan Tio Beng berhasil buat membunuh beberapa orang anak buah Hau Tianpang di bawah kapal mereka, dan mereka segera turun tangan membunuh mereka waktu anak buah Hau Tianpang tengah asyik membur kapal mereka. Selesai membereskan enam orang anak buah Hau Tianpang, Bukie dan Tio Beng naik ke kapal mereka lagi dengan seutas tambang. Bagaimana Tio Kau Ju tanda seru tanya Bian Lu dengan memperlihatkan sikap berkhawatir. Air masih saja masuk deras karena lubang yang mereka buat cukup besar, dan anak kapal tidak sanggup untuk membendung bocor itu. Bukie segera ke ruang bawah, diikuti oleh Tio Beng mereka melihat air sudah naik sampai sebatas perut kaki, malah sudah mendekat lutut kaki mereka masing. Siapkan perahu penolong, kita pindah ke sana perintah Bukie kemudian mengambil keputusan. Begitulah, semua anak buah kapal itu bersama-sama dengan Bukie dan rombongannya telah melompat ke dalam perahu kecil itu. Yang satunya terisi penuh oleh anak buah kapal itu sedangkan perahu yang satunya lagi buat Bukie dan rombongannya serta beberapa orang anak buah kapal itu. Begitulah, mereka segera juga berangkat menjauhi kapal besar itu, yang semakin tenggelam dalam. Di saat itu belasan kapal yang besar dari Hau Tianpang telah mendatangi dekat sekali, inilah belasan kapal yang menerjang maju terus menimbulkan gelombang yang sangat besar. Bukie dan yang lainnya jadi bingung juga, karena mereka menyadari, jika kapal itu menerjang, niscaya mereka akan kena diterjang badai. Maka segera juga Bukie perintahkan agar menjauhi mereka itu. Tapi kapal itu mendatangi cepat sekali, perahu yang satu telah terbalik dan seluruh anak buah kapal itu menjerit sambil berusaha berenang, karena mereka ketakutan sekali. Sedangkan Bukie telah berusaha mengimbangi perahunya yang diombang-ambingkan gelombang yang jadi begitu besar, demikian juga halnya Tio Beng, Kuang Tan, Jie Lian Chu dan Bian Lu, mereka masing mengerahkan lewekang mereka pada kaki masing, berusaha mengimbangi perahu itu, agar tidak terbalik. Dalam keadaan seperti inilah, segera juga terlihat, perahu mereka dapat dipertahankan tidak penggelam. Namun anak-anak buah kapal mereka, yang telah terguling dari perahunya, berenang menghampiri mereka ditolong naik perahu mereka yang tinggal satu ini sehingga perahu itu, yang demikian berat diisi penumpang demikian banyak, jadi sering miring dan agak tenggelam ke dalam. Dengan keadaan perahu seperti itu, jika sampai terkena gelombang yang besar, niscaya perahu yang keberatan penumpangnya itu akan tenggelam. Namun buat tidak menolong anak buah kapalnya, Bu Kie tidak sampai hati. Kita harus berusaha merebut kapal itu, salah satu kapal mereka harus kita rampas. Demikianlah keputusan Bu Kie. Karenanya, segera juga dia mengeluarkan belasan biji siang kie yang bentuknya bulat pipih, dia telah melemparkannya satu dari biji siang kie itu, dan membarengi dengan mana tubuhnya segera juga melesat ke tengah udara dengan ringan sekali. Kakinya menotol biji siang kie itu, dan tubuhnya melesat lagi dengan meminjam tenaga menjejak itu, kemudian dan melemparkan lagi satu biji siang kie. Begitu seterusnya, Bu Kie juga melakukannya dengan gesit dan sebat sekali, sehingga tampaknya dia seperti tengah melayang di tengah lautan, berjalan di atas permukaan air laut. Dalam waktu yang sangat singkat, Bu Kie hampir sampai di dekat salah sebuah kapal Hau Tianpang yang terdekat, tidak membuang waktu lagi, ia pun melompat naik ke atas kapal lainnya itu. Anak buah Hau Tianpang yang berada di kapal tersebut kagum dan kaget melihat lihainya Bu Kie. Mereka pun segera bersiap, ketika melihat Bu Kie melompat ke atas kapal, mereka membarungi dengan menyerang mempergunakan senjata tajam masing-masing. Bu Kie tertawa dingin, dia lihai sekali, di mana dia pandang sebelah metu, terhadap sambaran senjata tajam itu. Sepasang tangan Bu Kie bergerak cepat, tubuhnya berkelebat, tahu-tahu belasan senjata tajam telah kena dirampasnya. Lalu Bu Kie membuangnya ke laut. Menyusui mana juga terdengar beruntun suara jeritan dari anak buah kapal itu. Mereka seorang demi seorang telah dilemparkan Bu Kie ke laut dengan begitu, mereka matian berenang untuk pergi ke kapal mereka yang lainnya dan ditolongi. Bu Kie bekerja sangat cepat sekali, sehingga dia berhasil untuk melemparkan puluhan anak buah Hau Tianpang di kapal itu. Dan sisanya, yang tidak mau sampai dilemparkan Bu Kie, juga memang mereka jari melihat lihainya Bu Kie, segera melompat terjun sendiri ke laut, mereka berenang buat pindah ke kapal yang lainnya. Bu Kie pun segera menurunkan tambang, ia telah melemparkannya kepada kawannya yang dengan ringan memergunakan ginkang mereka yang telah mahir, naik ke atas kapal itu. Selama itu Bu Kie juga telah berseru kepada Tio Beng, agar istrinya terjun ke dalam laut, untuk mencegah usaha dari orang Hau Tianpang yang bermaksud hendak melobangi kapalnya. Begitulah, akhirnya semua kawannya telah berhasil ditolong. Cuma yang benar memakan tenaga ketika menolongi anak buah kapalnya, yang umumnya tidak memiliki tenaga dalam dan tidak mengerti ilmu silat, sehingga mereka telah naik dengan bersusah payah dan harus ditarik oleh Bu Kie dan Kuang Tan. Tapi biarpun begitu, mereka semuanya bisa diselamatkan oleh Bu Kie. Walaupun kapal mereka telah tenggelam separuhnya, sekarang mereka telah memperoleh gantinya. Kapal dari Hau Tianpang ternyata sebuah kapal yang sangat besar sekali, peralatannya pun komplit. Dengan demikian anak buah kapal itu jadi girang sekali, mereka pun segera bekerja, untuk melayarkan kapal mereka dengan segera menjauhi tempat itu. Kebetulan angin pun berhembus dengan keras sekali, sehingga kapal itu meluncur semakin cepat. Kapal dari Hau Tianpang sama sekali tidak mau melepaskan, mereka melakukan pengejaran secara cepat. Karena mereka merupakan orang yang terlatih, mereka bisa mendayung kapal dengan cepat, dan kapal mereka melakukan pengejaran ketat sekali, semakin lama semakin dekat. Di waktu itu Bu Kie berulang kali perintahkan orangnya untuk mendayung semakin lebih cepat. Lewat beberapa waktu lagi, justru kapal Bu Kie telah kena dikepung lagi oleh enam kapal Hau Tianpang, sehingga kapal Bu Kie tidak bisa berlayar lebih jauh. Dengan menimbulkan benturan yang kuat pada tubrukan dengan kapal Hau Tianpang lainnya, Bu Kie tidak bisa melarikan kapalnya lebih jauh. Demikianlah Bu Kie telah berusaha untuk menenangkan anak buahnya, ia pun berpesan kepada Kuang Tan, untuk mengadakan perlawanan, demikian pula kepada Jie Lian Chu dan Bian Lu ia bilang, Kita harus membuka jalan darah untuk dapat melepaskan diri dari kepungan mereka. Yang lainnya cuma mengangguk. Tio Beng yang memang pandai berenang, dia memperoleh tugas untuk menjaga di dalam laut, guna mencegah anak buah dari Hau Tianpang melubangi lagi kapal mereka. Di waktu itu, Tio Beng sendiri bukan sekedar untuk menjaga kapalnya dari tangan jel orang Hau Tianpang, melainkan dia pun segera timbul isengnya, dia berenang menghampiri kapal Hau Tianpang yang terdekat. Istri Bu Kie juga memusatkan tenaga dalamnya pada kedua telapak tangannya, berulang kali dan beruntun dia menggempuri bawah kapal itu. Papan kapal-kapal itu segera juga pecah dan hancur, membuat air memasuki kapal itu. Anak buah Hau Tianpang yang mengetahui sekarang ini giliran mereka yang dilubangi kapalnya, segera juga berusaha untuk mencegah air menerobos masuk lebih banyak. Namun usaha mereka gagal, air meluap dengan deras, karena Tio Beng menghancurkan papan kapal di sebelah bawah itu dengan tenaga luekang yang hebat, sehingga lubang di kapal itu pun sangat besar. Pangcu Hau Tianpang yang diberitahukan hal itu, segera juga mempercepatkan kapalnya menghampiri kapal Bu Kie. Setelah dekat, segera juga Pangcu dari Hau Tianpang perintahkan kapal yang mengepung kapal Bu Kie agar segera membuka kepungan mereka. Dan Pangcu dari Hau Tianpang tersebut segera juga melompat ke kapal Bu Kie dengan muka yang muram dan memperlihatkan sikap tidak mengembirakan. Tang Bu Chiu malah segera merangkapkan kedua tangannya katanya. Hem, tidak kami sangka akan memiliki jodoh demikian baik bertemu dengan kau cu Tio Bu Kie dari Beng kau inilah sungguh aku orang si tang tidak pernah membayangkan sebelumnya. Setelah berkata begitu, ia memberi hormat. Namun dengan sikap yang bersungguh ia berkata, aku Tang Bu Chiu memang ingin sekali meminta petunjuk dari Tio Kau Chiu. Bu Kie memang pernah mendengar perihal Tang Bu Chiu, karena dari itu, ia tersenyum membalas pemberian hormat dari orang si tang tersebut. Tidak berani aku menerima penghormatan Pang Cu. Tapi sesungguhnya antara Hau Tianpang dengan Beng kau tidak tersangkut hubungan apapun juga. Hanya saja, kami belum lagi sempat untuk menemui Pang Cu memberikan penghormatan tapi sayangnya justru telah timbul salah paham di antara kita. Tang Bu Chiu berkata dengan suara yang dingin, Tio Kau Chiu, sesungguhnya seperti apa yang telah diberitahukan oleh Kua To Chiu Wakilku, maka kami tidak akan mengizinkan rombongan Tio Kau Chiu melakukan perjalanan di daerah perairan kami. Jika memang Kau Chiu masih mau memberi muka kepada kami dan mengindahkan Hau Tianpang, kami minta agar Tio Kau Chiu mematuhi permintaan kami itu dan meninggalkan perairan ini. Namun jika saja Kau Chiu tidak mau menuruti sesuatu yang kami inginkan, berarti Kau Chiu memang tidak ingin memberi muka kepada kami, dan kami terpaksa dengan sangat menyesal harus mengambil tindakan yang cukup tegas. Karena kami kira, walaupun Hau Tianpang merupakan perkumpulan kecil yang tidak bisa menandingi kehebatan Beng kau, toh kami pun tidak ingin meminta. Belas kasihan para Beng kau, juga belum berarti bahwa kami ini berada di bawah pengaruh Beng kau. Jelas dengan berkata begitu Tang Bu Chiu seakan juga ingin menyatakan bahwa ia ingin memaksa Bukie untuk bertempur dengannya, karena ia mendesak Tio Bukie dengan caranya yang mencari urusan dan juga sengaja untuk mencari bentrokan saja, di mana apa yang dikatakannya itu jauh dari kepantasan. Bukie pun mengerti akan hal itu. Karena sebagai seorang pangcu, tidak seharusnya Tang Bu Chiu bersikap seperti itu, terlebih lagi memang yang telah dihadapinya adalah Tio Bukie, kau Chiu dari Beng kau, sebuah perkumpulan yang sangat besar, sedangkan menghadapi ketua dari sebuah perkumpulan yang kecil sekalipun tidak selayaknya kalau sampai Tang Bu Chiu memperlihatkan sikap seperti itu. Namun Bukie bisa menahan diri, dengan tersenyum sini siya bilang, baiklah Tang Pang Chiu, sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Tang Pang Chiu tanda seru. Kami menginginkan agar kau Chiu mengajak orangmu segera meninggalkan daerah perairan kami. Tapi kami perlu melakukan perjalanan ke Persia menyahuti Bukie. Kepersia tanya Tang Bu Chiu sambil memperlihatkan sikap mengejek. Bukie mengangguk. Ya, dan juga sayangnya kapal kami telah dilobangi oleh orang Pang Chiu, sehingga kami terpaksa sekali meminta ganti rugi dengan mengambil kapal dari anak buah Pang Chiu sebagai gantinya. Kami memang hendak pergi ke Persia, ada urusan yang sangat penting sekali, yang menyangkut. Dengan urusan yang menentukan keselamatan jiwa dari penduduk di daratan Tionggoan. Tang Bu Chiu tertawa dingin katanya, Sayangnya justru aku tidak mau mengetahui apakah urusan penting atau memang bukan yang tengah diurus oleh kau Chiu, yang pasti justru kami tidak mengijankan kau Chiu meneruskan perjalanan kalian. Bukie memandang tajam pada Tang Bu Chiu, baru kemudian katanya dengan sikap bersungguh, Baiklah Pang Chiu, mari kita bicara secara terbuka. Bukankah kini hau Tian Pang bertindak bukan atas kehendak sendiri? Apa maksud kau Chiu? Tanda seru tanya Tang Bu Chiu dengan wajah yang berubah memandang kepada Bukie tajam sekali, ia pun tampaknya agak jengah. Terus terang saja Pang Chiu, melihat apa yang dilakukan oleh Pang Chiu, tampaknya Pang Chiu bertindak untuk kepentingan Cugoan Chiang, Bukankah begitu Tanda Seru Kie telah berkata dengan sikap dan suara yang dingin, dia tidak sungkan membuka kartu akan orang itu, yang memang diduganya adalah orangnya Cugoan Chiang. Tang Bu Chiu terdiam sejenak, namun akhirnya ia bertanya mendongkol, Jika memang aku benar bekerja buat Cugoan Chiang, apa yang ingin dilakukan kau Chiu? Jika memang bukan, apa yang hendak kau Chiu lakukan terhadap kami Tanda Seru? Bukie tersenyum tawar. Tentu saja ada perbedaannya antara bekerja buat Cugoan Chiang atau bukan, jika memang Pang Chiu bekerja buat Cugoan Chiang, kami tentu akan bertindak lebih keras dan tegas. Namun jika memang Pang Chiu bertindak atas nama kalian, dari perkumpulan Hau Tian Pang, kami pun masih ingin memandang dan melakukan tindakan menurut persahabatan di dalam rimba persilatan. Maksud kau Chiu tanda seru tanya Tang Bu Chiu dengan sikap yang dingin juga. Jika memang Pang Chiu bekerja buat Cugoan Chiang, karena demi kepentingan rakyat di daratan Tionggoan, tidak dapat kami berdiam diri, kami akan mengesampingkan segala perasaan sungkan kami dan bertindak tegas, namun jika memang Pang Chiu tidak memiliki hubungan dengan Cugoan Chiang, maka kami akan berpikir dua kali buat bentrok dengan Hau Tian Pang. Memang, pada waktu itu cuma berlima belaka bu kiai berada di hadapannya, namun Tang Bu Chiu mengerti bahwa Bengkau bukanlah sebangsa perkumpulan yang bisa diremahkan. Di dalam Bengkau terdapat banyak sekali tokoh-tokoh sakti yang memiliki kepandayan sangat tinggi, jika memang mereka meluruk menyaturni Hau Tian Pang, niscaya akan menyebabkan Hau Tian Pang menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Karena itu, Pang Chiu Hau Tian Pang jadi memandang sejenak lamanya, dia bersangsi. Bagaimana Pang Chiu? Kami harap Pang Chiu bicara dari hal yang sebenarnya, kata Buk Ye Dingin. Tang Bu Chiu tiba-tiba tertawa bergelak-gelak, nyaring sekali dan tubuhnya bergetar. Benar. Memang kami bekerja Bu Chugoan Chiang katanya kemudian kami telah menerima perintah dari Kaisar Chugoan Chiang untuk memusnahkan kalian. Namun kami masih mau bekerja dengan memandang Persahabatan Rimba Persilatan, karena itu, kami tidak bermaksud untuk memusnahkan kalian, hanya meminta kalian agar membatalkan maksud kepergian kalian ke Persia, dan kembali ke daratan Tionggoan, karena kami masih memandang Persahabatan Rimba Persilatan. Setelah berkata begitu, Pang Chiu dari Hau Tian Pang tersebut mengibarkan tangannya, dia seperti juga sudah tidak mau terlalu banyak bicara. Sedangkan Bu Chiu tertawa juga mendengar pengakuan dari Tang Bu Chiu. Bagus jika memang demikian berarti Pang Chiu sudah demikian rendah dan hina menjual diri buat seorang Kaisar. Baguslah. Aku Tio Bu Chiu tidak bisa berkata apalagi, juga aku tidak dapat untuk menyebutkan sesuatu apalagi tentang Persahabatan Rimba Persilatan. Silahkan, apa yang ingin Pang Chiu lakukan, kami akan menyambutnya dengan sepasang tangan terbuka. Jie Lian Chu waktu itu juga sudah tidak dapat menahan diri lagi, ia melangkah maju dan katanya dengan suara yang mengandung kemendungkolan. Aku Jie Lian Chu ingin melihat, sesungguhnya andalan apa yang dipakai Hau Tian Pang yang membuatnya jadi bertingkah dan besar kepala seperti itu tanda seru. Sambil berkata begitu, tampak Jie Lian Chu mengibaskan tangan tidak sabar, karena ia ingin sekali melihat berapa tinggikah kepandayan dari Ketua Hau Tian Pang tersebut. Memang kepandayan dari Jie Lian Chu sudah tinggi, dan mengibaskan tangannya begitu saja, ia telah berhasil untuk membuat angin berkesiuran kuat sekali menerjang kepada Pang Chiu Hau Tian Pang tersebut. Tang Bu Chiu tertawa dingin. Hem, Jie Chiang Bun, kau tampaknya memang begitu setia pada bengkau. Sejak dari Tio Sam Hong, memang telah menyumbangkan seluruh jiwa dan raganya buat bengkau, perkumpulan siluman itu. Baiklah karena kalian tidak mau mendengarkan kata baik diriku, maka aku pun tidak bisa mengatakan apapun juga. Untuk mengunjuk gigi, tampak Tang Bu Chiu telah mengibaskan tangannya juga. Jie Lian Chu sudah tidak sabar. Pang Chiu, aku Jie Lian Chu ingin sekali meminta beberapa petunjuk darimu dan sambil berkata begitu, tubuh Jie Lian Chu sudah berkelebat lincah, sepasang tangannya bergerak. Jie Lian Chu memang tengah mendongkol, mengingat betapa kapal rombongannya telah dikaramkan, dan semua ini atas perintah dari Pang Chiu Hau Tian Pang yang berada di hadapannya sekarang. Dia pun melihat Pang Chiu Hau Tian Pang tersebut bicara angkuh, dengan sendirinya habislah kesabarannya. Terlebih lagi memang Tang Bu Chiu menyinggung-nyinggung perihal Tio Sam Hong, cakal bakal Bu Tong Pei yaitu gurunya, dengan sendirinya membuat darah Jie Lian Chu jadi meluap maka ia telah menyerang dengan dasyat. Sepasang tangannya bergerak cepat sekali di mana tampak ia mempergunakan sekaligus dua macam kekuatan, yaitu tangan kirinya menyerang dengan tenaga yang lunak, sedangkan tangannya yang satunya telah menghantam dengan kekuatan yang mengandung kekerasan. Sedangkan Tang Bu Chiu juga tidak berayal, sebab ia pun menyadari Jie Lian Chu bukanlah lawan yang lemah, ia segera melayaninya, tubuhnya berkelebat dengan gesit. Namun belum lagi Jie Lian Chu menyusuli dengan serangan berikutnya, Kuang Tan Teah berseru nyaring, sambil katanya, Jie Loh Chiam Pua, biarlah Bu Ampua yang menghadapinya. Jie Lian Chu merandek. Bu Kie waktu itu telah berkata, Jie Supek, biarlah Kuang Tan yang mencobanya dulu. Jie Lian Chu segera mengerti maksud Bu Kie. Tentunya Bu Kie tidak mau kalau dia yang merubuhkan Pang Chu dari Hao Tian Pang. Untuk membuat Pang Chu itu menderita malu dan juga atas kekalahannya kelak Hao Tian Pang tidak bisa mendesak dan mencari urusan dengan Bengkau, bila yang merubuhkannya adalah dari golongan muda Bengkau. Segera juga Jie Lian Chu melompat mundur dia membiarkan Kuang Tan yang maju. Bukan kepalang marahnya Pang Chu dari Hao Tian Pang melihat lawannya adalah seorang pemuda remaja seperti Kuang Tan, dengan demikian berani itu adalah suatu penghinaan buat dirinya, dia sampai menggidil menahan amarahnya. Baiklah. Aku ingin melihat berapa tinggi kepandayanmu sehingga engkau berani memajukan dirimu. Tanda seru kata Tang Bu Chu dengan suara yang menyeramkan. Sambil berkata begitu dia bersiap-siap untuk menerima serangan dari Kuang Tan. Silahkan Kuang Tan tidak segera menyerangnya, malah telah mempersilahkan Tang Bu Chu buat membuka serangan. Bertambah murka saja Pang Chu dari Hao Tian Pang tersebut, tanpa beraya lagi ia membentak bengis. Tubuhnya juga berkelebat sangat sebat, tangannya menghantam dengan hebat sekali. Namun, Kuang Tan menghadapinya dengan tenang, itulah yang membuat Pang Chu dari Hao Tian Pang tersebut kaget, karena setiap kali Kuang Tan membalas menyerangnya maka ia merasakan sekujur tubuhnya seperti juga diselubungi oleh hawa yang sangat panas sekali. Diam-diam Tang Bu Chu mengerahkan seluruh kekuatan tenaga iwekangnya, hatinya juga berpikir. Aneh sekali tenaga serangan bocah ini, mengapa demikian panas sehingga seperti membendung setiap kali aku hendak menerjang ke dekatnya. Karena penasaran suatu kali tampak Pang Chu dari Hao Tian Pang ini menyerbu dengan kalap, dia menyerang dengan tidak memperdulikan hawa yang panas itu. Justeru inilah yang diinginkan oleh Kuang Tan, karena segera juga ia telah menghantam dengan serentak mempergunakan sepasang tangannya, saling susul dengan mempergunakan ilmu pukulan gunturnya. Tenaga yang berkesiuran keluar dari kedua tangan Kuang Tan benar-benar dasyat sekali, kuatin Chu yang berdiri di dekat tempat itu jadi melompat mundur karena ia tidak tahan buat menerima hawa yang begitu panas. Sedangkan wanita setengah bayak itu pun tidak kuat menahan hawa panas tersebut, ia pun telah melompat menjauhkan diri, sesungguhnya kuatin Chu dan wanita itu bermaksud hendak maju menggantikan Pang Chu mereka, karena mereka beranggapan Pang Chu mereka tidak cocok jika harus bertempur dengan seorang pemuda remaja seperti Kuang Tan, berarti memalukan saja, melayani golongan muda. Namun yang membuat mereka ragu adalah justeru tenaga serangan Kuang Tan di samping sangat kuat, juga angin serangannya mengandung hawa yang panas luar biasa. Dengan demikian mereka jadi ragu-ragu buat menerjang maju, mereka berdua jadi berdiri dam saja di tempat mengawasi betapa Pang Chu mereka tengah menyerang dengan dasyat. Di kala itu Kuang Tan pun berulang kali memperdengarkan suara tertawa dinginnya buat memancing kemarahan Pang Chu dari Hau Tian Pang tersebut. Sebagai seorang Pang Chu dari sebuah perkumpulan, terlebih lagi tadi engkau menepuk dada dan bicara besar, apakah kepandaianmu cuma sebegini saja, kepandaian yang tidak ada artinya? Hmm, tidak memiliki otak. Tanpa memiliki kepandaian yang berarti berani mengangkat diri sebagai Pang Chu dari sebuah perkumpulan. Muka Tang Bu Chiu merah padam, tubuhnya menggigil keras menahan murka, diiringi oleh bentakannya ia menerjang menghantam dengan dasyat sekali kepada Kuang Tan. Kuang Tan menghadapi terjangan yang dilakukan oleh lawannya dengan tenang, bahkan ia telah menghadapinya dengan sepasang tangannya yang bergerak sangat cepat mempergunakan ilmu pukulan gunturnya. Malah ia pun telah menggabungkan dengan tenaga dalam yang diperoleh atas bimbingan dari Tio Sam Hong, dapat dibayangkan betapa dasyatnya tenaga serangan dari Kuang Tan, benar berada di luar dugaan dari pemimpin Hau Tian Pang tersebut. Di kala itu tampak Tang Bu Chiu telah membentak dengan sepasang tangan mengeluarkan hawa panas seperti juga menyambarnya api, ia menyerang begitu cepat dan kuat, benar-benar membuatnya jadi seperti juga hendak menumpahkan seluruh hamarahnya itu dengan menghantam sehebat-hebatnya kepada Kuang Tan. Buk hebat sekali tenaga itu saling bentur, tubuh kapal ini seperti bergoyang, itulah disebabkan kuatnya tenaga serangan dari kedua orang yang tengah saling mengadu ilmu tersebut. Sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi, sebetulnya Tang Bu Chiu merupakan seorang yang paling angkuh dan yakin bahwa dirinya merupakan satu-satunya orang tertinggi dan terlihai kepandaiannya dalam rimba persilatan. Tapi siapa sangka, justru sekarang menghadapi seorang pemuda seperti Kuang Tan saja, ia tampaknya tidak berdaya untuk segera merubuhkan atau juga mendesak Kuang Tan. Dan sekarang, di waktu tenaga mereka saling bentur seperti itu, justru telah memperlihatkan Sinkang Kuang Tan pun tidak berada di sebelah bawah dari kekuatan tenaga dalam bangcu tersebut. Sekarang bukan cuma Tang Bu Chiu belaka yang kaget, Kuang Tan pun heran buat lihainya pangcu dari hau tian pang tersebut, diam dia berpikir di dalam hatinya, aneh, kepandainya memang tidak rendah, pantas ya bisa memimpin orang lihai yang menjadi anak buahnya dan nama besar hau tian pang ternyata memang bukan nama kosong belaka. Pangcu hau tian pang waktu itu telah berkata dengan suara yang dingin, hem, mari kita coba lagi. Siapa yang sesungguhnya bicara besar, rupanya Tang Bu Chiu telah berhasil mengendalikan perasaan dan goncangan pada hatinya, maka ia bermaksud hendak menyerang lagi. Malah sambil menutup perkataannya itu, segera juga ia melompat dengan melontarkan dua kali pukulan. Buk. Buk dua kali Kuang Tan menangkisnya, dengan kera keras dilawan keras. Di waktu itu Kuang Tan setelah berhasil memunahkan pukulan Tang Bu Chiu dengan dua kali tangkisannya, ia pun tidak mandah diam saja, bahkan ia mempergunakan kesempatan itu buat melompat maju dan melontarkan pukulan gunturnya dengan jurus ketiga. Angin yang sangat panas telah berkesiuran, walaupun bagaimana tingginya kepandain dari Tang Bu Chiu, tidak urung ia harus melompat ke samping menghindarkan diri, karena di saat itu ia merasakan tubuhnya seperti juga dipanggang oleh lawannya itu. Dalam keadaan seperti itulah, tampak Kuang Tan empat kali beruntun berhasil mendesak Pang Chiu dari hau Tian Pang sehingga Tang Bu Chiu hanya sempat mengelakkan diri. Namun setelah itu, cepat sekali keadaan berubah, karena Tang Bu Chiu segera dapat mengendalikan diri dan menguasai keadaan, dia tidak membiarkan begitu saja dirinya diserang bertubi-tubi terus-menerus. Ia telah berusaha untuk membalas menyerang, ia berhasil. Dua kali serangannya dapat mendesak Kuang Tan. Sedangkan Kuang Tan sendiri telah merasa heran. Biasanya ilmu pukulan gunturnya memiliki kekuatan yang ampuh sekali, namun sekarang mengapa ia sama sekali tidak berhasil buat menindih lawannya?